Sementara itu pelaku usaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO mendukung langkah buruh yang turun ke jalan menolak ditetapkan yang aturan Iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Analis kebijakan ekonomi APINDO Ajib Hamdani menilai Iuran TAPERA sangat memukul para pekerja dan memberikan beban tambahan bagi para pelaku usaha sehingga dipandang kontraproduktif dari target pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu secara tegas APINDO bersiap atau berprinsip menolak Iuran yang mewajibkan TAPERA dengan mengganti dengan tabungan sukarela. Terlebih pemerintah diminta untuk lebih memanfaatkan program yang ada saat ini seperti meningkatkan peran manfaat layanan tambahan BPJS ketenaga kerjaan. Kerja mempunyai pandangan berbeda dan memberikan pandang kritis terhadap program dan kebijakan tabungan perumahan rakyat oleh pemerintah. Karena dengan konsep dan kebijakan TAPERA ini akan memukul daya beli masyarakat dan menjadikan beban tambahan buat para pelaku usaha sehingga hal ini akan bersifat kontraproduktif terhadap target pertunuhan ekonomi pemerintah untuk masa depan dan tahun-tahun selanjutnya. Pemerintah bisa mengambil pilihan misalnya bagaimana mengoptimalkan program manfaat layanan tambahan yang menjadi bagian dari BPJS ketenaga kerjaan. Atau misalnya pemerintah bisa juga tetap melanjutkan program TAPERA ini tetapi hanya bersifat voluntary atau sukarela terhadap para pekerja bukan bersifat mandatory atau memaksakan terhadap para pekerja. Dan dunia usaha akan terus memberikan masukan-masukan terbaik bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah bisa tetap berhubungan.